Intro Belasan warga kota Malang yang menjadi korban investasi bodong mendatangi Polresta Malang Kota untuk melaporkan pelaku. Dari belasan korban ini, total kerugian yang dialami mencapai 1 miliar lebih. Sebanyak 17 orang warga kota Malang yang menjadi korban penipuan dengan modus investasi didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polresta Malang Kota untuk melaporkan pelaku penipuan modus investasi bodong. Mereka langsung melaporkan pelaku berinisial TN, warga Karang Besuki Sukun Kota Malang kepada Satreskrim Polresta Malang Kota. Abdul Rofiq, kuasa hukum para korban menjelaskan, kasus tersebut bermula pada tahun 2022 lalu, dimana saat itu pelaku TN menemui dan menawari 17 korban untuk berinvestasi pembangunan megaproyek di Jakarta dengan komisi keuntungan sebesar 10 persen. Tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan pelaku, 17 korban kemudian berinvestasi dengan masing-masing memberikan nominal uang dari 70 juta hingga ratusan juta rupiah, hingga totalnya mencapai 1 miliar lebih. Setelah para korban berinvestasi, pelaku kemudian menghilang hingga sekarang. Merasa tertipu, para korban akhirnya melaporkan ke Satreskrim Polresta Malang Kota. Pada saat dia menemui korban, para korban, dia menyampaikan bahwa dia mempunyai megaproyek kebawangan power di Jakarta. Nah sehingga ada korban menyerahkan uang, misalkan berapa kamu menyerahkan uang, 50 juta berarti ada keuntungan sebesar 10 persen yang kurangnya di mana. Nah mulai-mulai berjalan nih, berjalan selama masih skala kecil uang yang diberikan. Jadi mulai 10 juta, 40 gabungan dari orang-orang itu. Dia kembalikan, bahkan ada yang tidak sampai sebulan dikembalikan. Tapi begitu, sampai sekarang, sampai dia hilang itu tahun, sekitar, hilangnya itu sekitar 4 bulan yang lalu ya. Hilang ya? Hilang sudah, sekarang hilang orang ini. Itu total kebunyian dari para korban, sekitar 1 pilihan. Sekitar 1 pilihan. Sementara Yujun Listiawati, salah satu korban mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Pelaku sebelumnya memiliki usaha kooperasi syariah, namun sudah tutup semenjak COVID-19. Ia juga mengaku sudah lama mengenal dengan pelaku, karena sebelumnya menjadi nasabah dari kooperasi yang dikelola pelaku. Namun semenjak dirinya berinvestasi, pelaku kemudian hilang kontak sejak Desember tahun 2022. Kuasa hukum dan para korban berharap setelah melaporkan pelaku, nantinya polisi dapat mengusut dan menangkap pelaku, sehingga uang mereka bisa dikembalikan. Ceritanya kan itu investasi kan pinjam uang, dengan diiming-imingi hasil nanti di kemudian hari gitu loh. Mas, ya itu sudah berjalan hampir mau satu tahun ini kan, gak ada keputusan, gak ada kejelasannya. Itu pernah ada mediasi sama keluarganya, itu Pak Tony itu, dan dua kali ke sana juga dipertemukan ada RT, RW, juga ada Bapinsa. Ternyata kan kesepakatannya gak sesuai dari awal, katanya mau bayar ya, sesuai dengan yang ada di seluruh perjadian. Terus mulut-mulut akhirnya pas gak mau-penggung jawab. Simul Alfridu melaporkan. Terima kasih.